Terima kasih telah menonton Pada hari Selasa pagi, tanggal 1 Oktober tahun 2024 Otopsi ini dilakukan setelah adanya diskusi antara pihak keluarga korban Dengan penasehat hukumnya Dwi Ngai Sinaga berserta tim Akhirnya keluarga korban mengambil langkah hukum untuk melanjutkan perkara ini melalui jalur hukum Pada hari Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024 Pihak keluarga korban membuat laporan resmi ke Polresta Deli Serdang Turut hadir saat dilaksanakan autopsi Tim Dr. Forensi Krungkit Bayangkara Tingkat 2 Medan Yang diketuai Dr. Jurjit beserta tim Kapolresta Deli Serdang, Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang Kapolsek Talun Kenas AKP Jurnal Manimbul Dan Kanit Reskrim Polsek Talun Kenas Beserta anggota, Camat STM Hilir, Sangisi Homing dan Kepala Desa Negara Beringin Timbul Tarigan Beserta staff Kapolresta Deli Serdang, Kongres Pol Raphael Sambi Cahyap Riam Bodo mengatakan Tim Dr. Forensiq nantinya akan menyampaikan hasil dan penyebab kematian siswa SMP Negeri 1 Kecamatan STM Hilir tersebut Proses ekshumasi nantinya Dr. Forensiq yang akan secara mendetail akan menyampaikan Bagaimana, Seperti Apa, Sehingga Bagaimana penyebab Rindu Syah Putra Sinaga ini bisa meninggal Untuk saksi, pihak kepolisian dari Polresta Deli Serdang sudah mengeriksa sembilan saksi Baik dari rekan-rekan dan almarhum Rindu Syah Putra Sinaga, serta dari pihak sekolah Pihak kepolisian juga telah menanggil oknum guru berenisial SWH Yang telah memberikan hukuman skot jam kepada almarhum Rindu Syah Putra Sinaga Sama-sama hadiri bahwa kita akan merasakan ekshumasi Kegiatan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dan juga hal yang terjadi yang selama ini Dan proses ekshumasi apa aja yang diambilkan dari penyebabnya Untuk proses ekshumasi, nanti Dr. Forensiq yang secara detail Pesan yang beda, bagaimana, seperti apa, sehingga anak-anak kita bisa meninggal Untuk proses ekshumasi sendiri, kira-kira berapa? Itu nanti dokter ekshumasi yang dokter Forensiq, alih Forensiq yang akan meninggal Kalau untuk saksi kira-kira berapa hari ini? Untuk saksi, kita sudah memeriksa sembilan saksi Baik itu dari pihak pekan, dari anak-anak kita, terus juga di pihak sekolah Untuk gurunya sendiri sudah berlindungan terangat? Ya, kemarin gurunya sudah kita panggil, tetapi masih belum kita masukkan dalam peneriksa Ini masih untuk itulah membuat kejelasan kita, seperti itu Tetapi memang ini sudah kita pindah lanjuti, kita sudah ada laporan polisi pada kita Dan kita pindah lanjuti dengan proses ekshumasi Ada resumen dari rumah sakit sembilan juga Pak 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 Mas A. Ya, untuk visum luar sudah memang sudah ada Dari penarang rumah sakit karena visum luar ini juga untuk mengetahui betul atau tidak keterangan daripada dokter dan juga biar kita tahu kelembang dari kematian anak-anak. Tapi ada disebutkan, ada juga antiket juga? Karena memang ini sifatnya waktu itu visum dari luar, kita masih belum mengetahui apakah betul atau tidak dan makanya kita lakukan konsumasi pada hari ini sehingga kita bisa menjawab dari mana dari visum luar itu yang menyatakan ada di dalam ataupun yang bisa kita ketahui. Dari kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli, Serdang, Tim Investigasi DSTV News mengabarkan. Terima kasih sudah menonton!